Hai sahabat pintar semangat pagi jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pintar apa kabarnya kalian semua pagi hari ini guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jangan lupa untuk selalu bersemangat ya pagi hari ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1 tema 8 subtema 3 penghujan pembelajaran kelima namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan guru sampaikan pada pagi hari ini angin bertiup kencang sore kemarin hujan deras turun sepanjang malam banyak genangan air di halaman sekolah daun-daun memenuhi halaman sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras halaman sekolah menjadi kotor Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah mereka membagi tugas untuk kerja bakti bergotong royong membersihkan halaman sekolah semua anak ikut bergotong royong mereka semangat membersihkan sekolah nah anak-anak berilah hujan untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini ya nah berikut ini ada beberapa gambar kalian diminta untuk menuliskan kalimat hujan untuk mereka ya pada gambar pertama ada Siti dan Lani yang membantu membersihkan halaman sekolah nah kalian silahkan buat kalimat hujan untuk mereka ya buguru akan berikan contohnya Siti dan Lani rajin sekali mereka membantu menyapu halaman yang kotor nah selanjutnya pada gambar kedua ada Edo dan Beni yang membersihkan genangan air di halaman sekolah nah kalimat hujiannya seperti berikut ini ya Edo dan Beni sangat rajin mereka membantu membersihkan genangan air di halaman nah anak-anak itulah tadi contoh beberapa kalimat hujian yang bisa disampaikan kepada Siti dan teman-temannya ya yang telah membantu membersihkan halaman sekolah kalian bisa menuliskan kalimat hujian yang lainnya ya berdasarkan gambar ini selanjutnya disini juga ada beberapa gambar yang harus kalian tuliskan kalimat hujian untuk mereka ya yang pertama ada Udin yang sedang merapikan pot bunga coba kalian tuliskan hujian untuk Udin kalian tuliskan di buku kalian ya berikutnya ada Dayu yang sedang membersihkan halaman dengan cara memunguti sampah botol plastik coba kalian tuliskan kalimat hujian untuk Dayu ya tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing anak-anak kegiatan membersihkan halaman sekolah belum selesai Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyapu daun-daun Dayu hanya sebentar memunguti sampah botol plastik ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong ya nah yang pertama kita akan menghitung waktu dengan cara berhitung kamu mengerjakan suatu aktivitas lalu mintalah salah satu teman atau anggota keluargamu untuk berhitung ya sampai hitungan keberapakah kamu selesai mengerjakan aktivitas tersebut cara kedua yaitu menghitung waktu dengan cara bertepuk kamu bisa mengerjakan suatu aktivitas lalu mintalah salah satu temanmu atau saudaramu di rumah untuk bertepuk sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya nah anak-anak itulah lama waktu yang kamu butuhkan lani dipilih menjadi petugas yang menghitung ia akan menghitung mulai dari 1, 2, 3, sampai 10 hitungan lani menjadi penanda waktu bagi teman-temannya nah anak-anak yang pertama berapa banyak daun berguguran yang dapat dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 nah ini adalah daun-daun yang berguguran yang berhasil dayu kumpulkan coba kalian hitung ya ada berapa banyak daunnya ayo kita hitung bersama daun-daun yang dikumpulkan oleh dayu berikut ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 wah dayu berhasil mengumpulkan 6 buah daun dalam hitungan 1 sampai 10 nah anak-anak kita tuliskan ya jumlah daun yang dikumpulkan dayu yaitu 6 buah daun yang kedua berapa banyak daun berguguran yang dapat benik kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 berikut ini adalah daun-daun yang dikumpulkan oleh Benny ayo kalian hitung ya ada berapa banyak daunnya lalu kalian tuliskan jumlah daun tersebut di tempat yang sudah disediakan ya berikutnya yang ketiga berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 nah ini adalah daun-daun yang Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 kalian hitung ya ada berapa jumlahnya lalu kalian tuliskan di tempat yang sudah tersedia anak-anak lakukan bersama temanmu ya ayo berlomba mengumpulkan daun kering waktu yang disediakan selama hitungan 1 sampai 20 kalian bisa lakukan dengan teman-teman kalian di rumah atau dengan anggota keluarga lainnya mulailah melakukan setelah aba-aba 1, 2, 3 lalu tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini ya kalian bisa menuliskan tabel yang berisi nama siswa atau nama teman lalu tuliskan juga jumlah daun yang terkumpul misalnya bu guru kasih contoh ya yang pertama ada nani yang berhasil mengumpulkan daun sebanyak 10 buah kemudian ada juga Dodi Dodi berhasil mengumpulkan jumlah daun sebanyak 8 buah nah anak-anak kalian lanjutkan ya tuliskan nama teman kalian dengan jumlah daun yang berhasil mereka kumpulkan kalian tuliskan namanya dan juga jumlah daunnya ya kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian nah setelah menghitung dan mengisi tabel di atas tadi jawablah pertanyaan berikut ini ya yang pertama siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun kalian tuliskan ya nama teman kalian yang berhasil mengumpulkan daun paling banyak lalu yang kedua siapakah yang paling sedikit mengumpulkan daun nah anak-anak ini juga kalian tuliskan ya nama teman kalian yang paling sedikit mengumpulkan daunnya selanjutnya yang ketiga siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah yang sama nah ini juga kalian tuliskan ya nama teman kalian yang mengumpulkan daun dengan jumlah yang sama nah anak-anak kalian tuliskan ya pertanyaan dan juga jawabannya di buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Youtube Channel Guru Mandiri Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum Wr Wb